Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen Kali ini kita akan membuat dessert cup dari beng-beng dan mari biskuit Saya menggunakan mari biskuit yang rasa susu kemudian mari ini akan saya blender akan saya blender halus sekali Nah seperti ini jadi untuk satu bungkus itu akan menghasilkan 450 cup mari bubuk ya Ini akan kita gunakan untuk alas dessert cup kita Untuk flanya kita menggunakan 500 ml susu cair kemudian 1 sasen SKM 2 sendok makan gula pasir 50 gram margarin dan 1,5 sendok makan maizena Kemudian untuk cara pembuatannya juga sangat mudah sekali Panaskan wajan kemudian masukkan 500 ml susu cair tadi Kemudian masukkan gula pasir 2 sendok makan Jadi kita akan buat yang agak manis dah Lalu 50 gram margarin Kita masukkan juga Masak sampai margarinnya leleh Kemudian kita akan memasukkan maizena yang akan kita larutkan dengan air seperti ini Kemudian masukkan Jangan lupa untuk menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman Kemudian masak semuanya sampai meletup-letup Seperti ini sudah meletup-letup Kita bisa matikan apinya Kita akan lanjut ke flanya kedua ya Flanya coklat Kita punya 500 ml susu 2 sendok makan gula 50 gram margarin SKM 1 sasen Maizena Dan coklat bubuk ya Untuk cara pembuatannya sama Panaskan wajan Masukkan 500 ml susu cair Kemudian gula pasir Jadi cara pembuatannya hampir sama Cuma bedanya Ini flanya yang kedua ini Kita buat rasa coklat ya SKMnya jangan lupa dimasukkan Tadi yang pertama saya lupa memasukkan SKM ya Tapi gak apa-apa sih rasanya juga udah manis kok Kemudian kita masukkan margarinnya Margarin 50 gram Kemudian kita aduk Sampai gula larut Dan margarinnya agak sedikit mencair Lalu akan kita lanjutkan untuk memasukkan Coklat bubuk Coklat bubuknya kita cairkan terlebih dahulu Seperti ini Lalu kita masukkan Dan bahannya semua udah masuk Kemudian Kita aduk rata ya Tinggal maizena Maizena yang juga sama Akan kita larutkan Seperti ini Dan kita masukkan Lalu masak Sampai Sampai meletup-letup ya Nah kira-kira seperti ini Bisa matikan apinya Dan akan kita lanjut Untuk Untuk ganes Kita gunakan DCC 150 gram Margarin Dan maizena Lalu susu cair Dan cara pembuatannya Juga sangat mudah ya Masukkan susu cair Tadi Susu cairnya Saya gunakan 150 mili Kemudian Masukkan Coklat batangnya DCC 150 gram Lalu masukkan Margarin Sedikit Margarinnya Sekitar 10 gram Aduk rata Kemudian Masukkan maizena Maizena Seperti biasa Akan kita larutkan Kemudian Masak Sampai DCC Lumer Nah ini Genesnya Sudah selesai Hasilnya Seperti ini Bisa matikan Apinya ya Selanjutnya Kita akan Menyusun Di atas Cupnya Semua Vla sudah selesai Vla 1 Vla 2 Dan ganes Sudah selesai Dan kita akan Menyusun Dessert cupnya Bahan dasar Yang di bawah Kita masukkan Mari yang sudah kita Remahkan tadi Sekitar 2 sendok Atau secukupnya Kemudian Kita tekan Biar agak Biar agak padet Tambahin sedikit Lagi ya Kemudian untuk lapisan kedua Masukkan Vla coklat Terlebih dahulu Untuk Vla coklatnya Bisa kita masukkan Sedikit lebih banyak Ya teman-teman Kemudian kita lanjut Kita lanjut Ke layer ketiga Kita akan Masukkan biskuitnya Kembali Nah untuk Memasukkan biskuit Di layer ketiga ini Jangan Ditekan Kayak pertama ya Cukup Diratakan Saja Karena Jika ditekan Nanti dikhawatirkan Vla nya akan Naik ke atas Kemudian Kita akan Lanjut ke layer Keempat Kita masukkan Vla yang Berwarna putih Kita masukkan Vla yang Berwarna putih Ratakan Saja Boleh Memasukkan Boleh memasukkannya Agak sedikit Lebih banyak Untuk Vla putihnya Juga Karena ini Ukuran Cupnya 450 ml Jadi lumayan besar Dan akan Menghasilkan Sekitar 4 buah Disset cup Dan yang Terakhir Kita bisa Susun Beng-bengnya Sesuai Selera Bisa masukkan Lebih banyak Atau sedikit Saja Nah Untuk Genes Kita memasukkannya Terakhir Pada saat Disset cup Ini udah Agak set Di dalam kulkas Karena ini Nanti akan kita Simpan di dalam Kulkas Dan Dan Flanya udah set Baru kita Siram Dengan Genes Oke Kita lanjut Sampai Abis Nanti Tara Beng-beng Disset cup Ala Susi Kitchen Udah Selesai Jadi Dari Takaran Resep Tadi Kita Akan Menghasilkan Sekitar 4 Buah Disset cup Yang Super Creamy Dan Rasanya Enak Banget Ini Sebaiknya Disimpan Di Kulkas Teman-teman Disimpan Di Kulkas Selama Sekitar 4 Jam Kemudian Genesnya Tadi Jangan Lupa Untuk Disiram Oke Terima Kasih Yang Udah Menyimak Video Saya Sampai Selesai Terima Kasih Yang Udah Klik Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya